Untuk penungkapannya, seluruhnya memang kita koordinasi ada informasi dari masyarakat. Makanya bagusnya kita berhubungan dengan masyarakat, alhamdulillah masyarakat seranggota ini peduli dengan narkoba. Jadi banyak yang mereka mengadukan di kami, ada yang mengetahui bahwa peredaran narkoba, sehingga kami ada dua unit dan tim sus di narkoba, satu narkoba korek seranggota ini. Memindahkan lanjutin laporan dari masyarakat maupun informasi-informasi yang kami terima. Banyak juga di sini memang di korek seranggota, jaringan juga ada mulai lapas, tapi kami belum bisa sebutkan laporan mana, dan ini masih dalam pendalaman, nanti ke depan kami akan jelaskan kepada rekan-rekan. Mereka ada yang menjual dengan cara menental di satu tempat, kemudian diambil, kemudian dijual, seperti itu. Untuk yang perempuan Pak, itu ibu-ibu atau? Nah, perempuan itu sama, itu ada dari, dia ngambil, dia dari seseorang yang di DPO, kemudian itu untuk dijual kembali oleh perempuan itu. Kenapa biasanya sekali disuruh Anda? Enggak sih, aku jujur aja baru kali ini. Kenapa disampaikan, sampai mau menjual? Enggak, karena gini, dia minta tolong, karena dia minta tolong sama aku, minta cariin sama yang atas nama Wucu, gitu kan. Makanya aku tolong, ibu. Dan dia ingin-ingin uang, ini ada buat kamu. Kedis cakit orangnya, tuh gimana? Ini juga. Kalau ada, dikasihnya berapa? Cuma, apa ya, 400 ribu. Itu juga minta tolong, gitu. Buat apa uangnya, ibu? Berapa? Jajar? Berbeda, jajar? Dombok? Anak-kanan? Anak-kanannya berapa? Tiga.